Bus Rombongan Jemaah Haji Kalau dari laporan, ada empat bus yang rusak. Ada yang kacanya pecah, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, John Hardy Nasution. John mengatakan, bus tersebut mengalami kecelakaan setelah balik dari Kota Medan menuju Kabupaten Asahan. Ada 282 orang jumlah haji dan petugas pendamping kesehatan Kabupaten Asahan. Seluruhnya kembali dalam kondisi selamat, katanya. Hanya ada satu haji yang mengalami luka ringan karena terkena pecahan kaca bus. John mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan empat bus Jemaah Haji Kloter 3 tersebut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati